Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Nah sehingga anaknya sesudah dilahirkan, dibiarkan tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ke tenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anak. Bukan itu konteksnya. Terima kasih telah menonton!